Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi terdampak Abu Panas, Semeru, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Miftah Farid. Miftah, kalau Anda bisa ceritakan bagaimana proses perkembangan untuk evakuasi, kemudian identifikasi korban yang saat ini masih terus dilakukan, serta bagaimana kondisi pengungsi yang sudah mencapai 2.004 orang? Silahkan dengarkan laporan Anda. Sudah proses pencarian dilakukan hari ini dan kabar baiknya adalah cuaca di area pencarian cukup baik dan cukup trik bahkan. Ini menjadi alasan pertama pencarian dilakukan pagi hari untuk maksimalkan waktu. Karena biasanya menjelang siang kawasan diusun atau di desa sumber wuluh ini hujan dan biasanya proses pencarian dilakukan pagi dengan durasi waktu sampai sore. Mengingat cuaca cukup baik. Untuk proses pencarian, ini ditempatkan pada 3 titik utama. Salah satunya di tempat saya melaporkan yaitu di Kampung Renteng, yang pada kemarin ditemukan 7 orang meninggal dunia dalam kurun waktu hanya beberapa jam saja, antara pukul 11 sampai pukul 15 sore. Dan bukan hanya di Kampung Renteng, proses pencarian juga dilakukan di area tambang milik warga, yang dikelola warga di kawasan Kamar Rajang, yang di sana juga mendapat informasi kita ada 14 orang yang masih terjebak di kantor tambang pasir. Menurut kesaksian, dua pegawai yang selamat menyebutkan bahwa ada 14 kawannya yang masih terjebak di kantor. Namun kita tidak tahu, belum tahu bagaimana kondisi 14 orang tersebut. Mengingat ketebalan dari lahar yang dimuntahkan dari Gunung Semeru, setiap hari terus bertambah bahkan kemarin, hanya dalam waktu satu jam saja, ketebalan material lumpur, bercampur abu juga mencapai 30 cm. Artinya kita berkejalan dengan waktu, mengingat di lokasi pencarian ini, awalnya hanya ada satu jalur lahar yang ada, namun kemarin sampai sore hari ada tiga jalur lahar yang masih panas juga, sehingga proses pencarian terpaksa ditunda. Mengingat alat berat untuk meratakan jalur evakuasi juga masih belum bisa dibuat, karena satu tim beranggotakan belasan orang, proses pencarian, mereka juga memikirkan bagaimana ketika terjadi volume atau debit lahar yang cukup besar, mereka bisa melarikan diri ke posisi yang lebih aman. Namun kalau dilihat, soal pengungsi, Anda bisa melihat pengungsi secara umum mereka juga sudah mendapatkan bantuan, dan mereka juga berharap bantuan dialihkan juga kejelasan bagaimana hunian mereka, hunian mereka yang menurut BNPB, mereka akan mendapatkan ganti, bukan saya tidak bisa menyebut ganti rugi, tapi uang santunan selama enam bulan ke depan, selama mereka menunggu hunian pengganti. Nah, kalau dilihat di salah satu titik ini, di kampung renteng ini, ada skema yang diberikan oleh pemerintah, bukan kembali menempatkan warga di area ini. Pertama, area ini sudah tertutup material vulkanis antara 4 sampai 5 meter, sehingga mustahil untuk dilakukan pengerukan untuk dihuni kembali. Yang kedua, area ini termasuk area zona merah berbahaya, karena luncuran material vulkanis itu menghantam kawasan ini dengan posisi wilayah cakupan, itu bisa sampai ratusan meter. Saya berada di titik akhir, dan kemudian untuk menuju ke wilayah di seberang, itu bisa sampai ratusan meter. Artinya, skema untuk memindahkan warga menjadi alasan yang lebih rasional, sehingga saat ini masih digodok di mana lokasi yang tepat untuk memindahkan pemukiman warga. Dan masih ada waktu enam bulan untuk menyiapkan rumah pengganti atau hunian pengganti bagi warga, sehingga selama proses menunggu enam bulan ini, pemerintah akan memberikan bantuan berupa biaya hidup selama enam bulan dan sekarang juga sedang dipersiapkan lokasi untuk hunian sementara selama warga berada di pengungsian. Nah, untuk pengungsian di desa Sumberwuluh ini kemarin sudah dipindahkan ke wilayah yang lebih aman, karena di tempat saya melaporkan kemarin di Kamar Kajang, debit air atau banjir lahar itu sempat naik, sehingga membuka jalur baru dan volumenya jauh lebih besar. Ini kemudian membuat daerah di bawahnya cukup rawan, sehingga pengungsi yang ada di balai desa Sumberwuluh dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Untuk sementara, balai desa Sumberwuluh dialihkan menjadi tempat penyimpanan logistik untuk didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian yang sudah dibentuk atau dibuka oleh pemerintah. Ada beberapa titik, misalnya di lapangan desa Sumberwuluh juga sudah dipungsikan sebagai tempat pengungsian. Yuda? Ya, kalau tadi Anda katakan proses evakuasi memang masih terus berjalan, tapi terkendala dengan tingginya material dari debu, begitu juga dengan warga harus segera dipindahkan dari lokasi untuk dari lokasi. Apakah juga ada kendala lain seperti telekomunikasi mengingat memang kemarin dikatakan susah sekali untuk mendapatkan sinyal dan ini pasti berpengaruh terhadap proses evakuasi dan bantuan untuk warga yang terdampak gunung meletus di Semeru sendiri. Bagaimana ini terjadi? Ya, secara umum untuk saluran telekomunikasi berjalan dengan baik sebenarnya meskipun di beberapa titik kita masih kesulitan untuk mendapatkan jaringan sinyal dan ini juga berpengaruh pada proses pencarian. Terutama ketika ada tim pencari, satu tim misalnya terdiri dari 15 orang masuk ke wilayah area pencarian dan di situ beberapa spot memang saya alami sendiri sulit untuk melakukan komunikasi. Namun mereka juga disupport dengan komunikasi radio sehingga untuk memberikan informasi terutama di wilayah Hulu atau di wilayah atas Semeru ketika terjadi banjir atau hujan teras maka mereka akan memberikan informasi melalui jaringan radio kepada tim relawan pencari yang ada di wilayah Hilir. Sehingga begitu ada pergerakan, baik pergerakan gempa kecil maupun dentuman maupun banjir atau intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Hulu maka mereka akan memberitahukan kepada tim yang ada berada di bawah sehingga memungkinkan waktu yang cukup bagi tim untuk melakukan evakuasi terhadap dirinya dan juga anggota tim yang lain. Ini kemarin saya alami juga ketika saya melakukan peliputan dalam proses evakuasi salah satu korban di Bandali setelah mengevakuasi satu jenazah kita mendapatkan informasi bahwa hujan terjadi di kawasan Hulu sehingga kita langsung melakukan percepatan pengangkatan jenazah membawa ke area yang lebih tinggi dan kita melakukan evakuasi terhadap seluruh anggota tim pencari dan diputuskan pencarian dihentikan karena kondisi tidak aman. Yang jelas hari ini cuaca cukup aman, cukup baik, cerah namun bukan hanya hujan sebenarnya tapi juga hembusan angin ini juga cukup berbahaya bagi tim pencari karena kemarin juga sempat panas, hembusan angin cukup pencang ini membawa juga material debu dan hawa panas dan ini juga berbahaya bagi tim yang melakukan pencarian. Semua masih bergantung pada kondisi alam dan cuaca. Yang jelas informasi yang berkembang ini terus di assessment oleh tim petugas dan menentukan di mana, berapa dan siapa orang yang akan dicari mengingat jumlahnya terus bertambah. Kemarin di wilayah satu wilayah warga mengatakan ada 14 orang kemudian berkembang menjadi 25 orang jadi jumlah berapa orang hilang sekalipun sudah dirilis oleh pemerintah di kisaran 20-an orang namun kita belum bisa memastikan karena ini akan terus berkembang sesuai dengan kesaksian warga tetangga, keluarga ataupun orang yang dia kenal. Bukan hanya warga tapi juga ada warga lain di luar kecamatan ini yang menjadi pekerja tambang yang sampai hari ini juga terus didata dan dimintai informasi di mana mereka terakhir melihat para korban karena beberapa korban sempat terlihat mereka mengabadikan luncuran material semeru sebelum ada material susulan yang kemudian menimpa mereka sehingga mereka sulit untuk melakukan evakuasi dan belum diketahui jelas bagaimana kondisi mereka dan yang jelas apapun kondisinya baik meninggal maupun hidup tim pencari akan terus melakukan pencarian sebaik-baiknya dan akan melakukan evakuasi secepatnya. Terima kasih Mifta Farid, laporan langsung Anda dari Lumajang selamat bertugas kembali.